Melihat seorang anak menjadi korban tabrak lari di Kabupaten Lebak saat melakukan kunjungan silaturami bersama di sebuah pondok pesantren, naluri bapak seorang Rano Karno terpanggil dan membuat dirinya ingin membantu anak tersebut. Karena mengetahui anak tersebut harus dioperasi, karena adanya pembusukan di bagian kaki yang selama 7 bulan dibiarkan, Sidul langsung menolong anak tersebut dan membawanya ke RSUD Banten untuk menjalani operasi. Calon Gubernur Banten nomor urut 2 ini membiayai semua operasi amputasi di RSUD Banten agar anak tersebut bisa sehat kembali. Pasangan dari Embai Mulia Syarif ini mengaku akan memberikan bantuan kaki palsu setelah proses operasi dan perawatan jalan Siti. Ya artinya saya hanya ingin memberikan support karena insya Allah besok pagi jam 8 dia harus operasi, kalau diamputasi, barangkali mungkin di atas pahaya. Ternyata anaknya memang siap, saya lihat mukanya ceria, ya kalau melihat penderitaan dia hampir 7 bulan. Dan saya jujur agak terkejut begitu saya tahu bahwa kakinya sudah putus karena kebusukan dan besok dalam operasi dan ini yang membuat saya memberikan support saya sebetulnya. Bindi Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.